Fredrin, salah satu hero teranyar dari Moonton yang bakalan rilis setelah penantian yang cukup lama Dan menurut gue, hero ini tuh bakalan bernasib lumayan mirip Kayak Xavier atau Julian yang bakalan lumayan sering di-ban Dan kalau emang gak ke-ban, ya pastinya bakalan masuk ke dalam line of doubt So, kayak biasa, sebelum hero baru rilis, tentunya gue bakalan bagiin ke kalian Beberapa tips yang bisa kalian pake waktu ketemu sama hero yang satu ini Dan ini dia, cara counter Fredrin Aspek utama dan paling penting dari hero yang satu ini tuh menurut gue ada dua Yang pertama namanya Crystal Energy, terus yang kedua itu namanya Combo Point Buat Crystal Energy sebenernya simpelnya gini Bayangin di atas kepala hero itu ada bar HP, ya kalau kena damage HP bakalan berkurang Dan di bar HP itu bakalan keliatan ada bar yang warna hitam Itu tandanya bar-nya udah kosong Nah, Bot Fredrin ini agak beda Bar HP-nya bakalan berkurang tapi gak langsung jadi hitam Dia jadi abu-abu dulu dan bar abu-abu ini yang namanya Crystal Energy Gunanya apa? Sebenernya gunanya ada dua Yang pertama jadi efek regen buat Fredrin yang menurut gue unik banget Karena beda sama hero pada umumnya Kayak yang kita tau, biasanya hero itu spesifik antara tipe left tail alias efek regen Dengan damage yang dihasilin dari serangan basic attack Atau tipe spell fame yang ngasih efek regenerasi HP dari damage-damage skill Dengan punya bar abu-abu di HP-nya ini Fredrin itu bakalan meregenerasi HP asalkan dia itu ngasih damage Mau damage-nya pake skill ke basic attack ke semakin gede damage yang dihasilin Efek regen HP-nya bakalan makin gede Nah bar abu-abu ini bakalan berkurang pelan-pelan sejak dia itu nerima damage pertamanya Kalau bar Crystal Energy-nya ini abis Ya berarti damage-nya Fredrin itu tidak lagi ngasih efek regenerasi sama sekali Kalau mau ada efek regen-nya ya harus bawa item regen Dan Fredrin ini tipe hero yang damage utamanya didapetin dari skill Jadi salah satu item yang dipake itu ya Bloodless X Karena Fredrin ini jenis hero physical Nah fungsi kedua dari Crystal Energy-nya Fredrin itu Untuk nentuin seberapa gede damage yang dihasilin dari serangan ultinya Fredrin Ya pas ultinya dipake Fredrin itu bakalan ngayunin pedangnya ke tanah Yang area serangannya itu ngebentuk kipas Dan ayunan dari pedangnya ini bakalan makin sakit Kalau bar Crystal Energy-nya ini tuh makin banyak Artinya kalau HP Fredrin ini penuh dan Fredrin ini belum nerima damage sama sekali Damage dari skill ultinya ini tuh bakalan biasa-biasa aja Nah dari kemampuan Crystal Energy di bar HP-nya ini Hal yang harus kalian catat pertama itu tentunya Fredrin ini akan sangat diuntungkan Kalau bar HP-nya berkurang tapi bar pasif Crystal Energy-nya ini tuh masih ada Artinya kalau dia ini diserang pake serangan-serangan burst damage Tapi gak sampai ke eliminasi Ini tuh bakal jadi hal yang sangat menguntungin banget buat Fredrin Kedua ingat kalau setelah bar Crystal Energy-nya ini muncul Si Crystal Energy-nya ini tuh bakalan berkurang pelan-pelan setelah 8 detik Jadi cara terbaik untuk nyerang Fredrin ini tuh Dengan metode kiting yang sempet gue bahas di video sebelumnya Atau singkatnya kalau kalian ketemu Fredrin Jangan pernah berharap untuk ngasih damage gede sekaligus Terus ngarapin Fredrin ini langsung mati dalam satu kombo Kayaknya bakalan susah banget tuh Karena dari apa yang gue pelajarin soal hero yang satu ini Tentu salah satu hal yang gue garis bawain disini Fredrin ini rollnya tank atau fighter Iya dia cenderung lebih tank daripada fighter Dan item-item yang dibawah sama Fredrin juga didominasi sama item-item defense So cara terbaik satu-satunya Kalau mau nyicil hero yang satu ini Ya ngasih damage Terus kalian tinggal Jangan ngasih Fredrin ini nyerang kalian Sampai minimal Crystal Energy-nya ini tuh abis dulu Karena regenerasi dari Crystal Energy-nya ini tuh cukup tinggi Terus kalian juga harus tau Kalau Fredrin ini tuh tipe hero sustain Dia tuh bakalan seneng banget berantem lama-lama Pukul-pukulan jangka waktu lama Dan memang combo-combonya itu mengharuskan dia buat ada dalam match dalam durasi yang cukup panjang Supaya semua skill Fredrin itu bisa dipake Kalau dia ini mainnya cicil-cicil kaiting-kaiting dengan jeda yang lama Justru hero yang satu ini jadi gak terlalu efektif Karena skill pasif keduanya yang dilambangin sama 4 simbol wajik ini Keempat slot kosong ini tuh namanya combo point Dia bakalan keisi setiap kali skill-skilnya Fredrin ini berhasil ngait unit lawan yang bukan minion Alias hero, lord, turtle, atau monster jungle Skill aktifnya ada 4 yang sebenernya simple-simple Makanya gue bilang hero ini tuh gak susah buat dipake Skill satunya nyolokin pedang mirip sama skill satunya Leomort Tapi tanpa ngecharge Ngasih damage yang makin gede dengan semakin tebel HP-nya Fredrin Ngasih efek slow juga Terus habis dicolokin satu basic attack setelahnya itu bakalan lebih jauh radiusnya Plus damage-nya juga meningkat berdasarkan physical attack-nya Fredrin Skill 2-nya skill dash yang bisa dipake buat nebus dinding Pola serangannya persis sama skill dash-nya Tigreal yang gak bisa nebus dinding Jadi waktu dipake Fredrin bakalan ngedash Terus setelah ngedash Fredrin itu bakalan ngasih efek knock-up ke lawannya Bedanya kalo Tigreal ngedash dia bakalan ngegeser semua unit apapun yang ketabrak Fredrin ini bakalan langsung berhenti kalo dia ini nabrak unit hero atau monster jungle Jadi hero ini tuh gak bisa dipake buat ngerusu buff lawan ya Kalo minion di lane gak akan ketabrak Bahkan gak ngasih lin damage apapun juga Terus kalo Tigreal habis ngedorong skill-nya itu bisa dipake lagi untuk ngangkat lawan Fredrin ini habis nabrak lawan Kemampuan ngangkatnya ada di basic attack-nya Tapi konsepnya ya kurang lebih sama lah ya Ngedash habis itu ngasih efek knock-up Jadi buat kedua skill dasar ini ya biasa aja ngindarinnya Pake feeling aja dan gak ada trik-trik khusus gitu guys Terus skill 1 sama skill 2-nya ini tuh akan ngasih 1 stack combo point Kalo serangannya itu berhasil nyentuh unit lawan selain minion tadi Nah skill 3 sama skill 4-nya nih yang agak sedikit unik Skill 3-nya waktu dipake Fredrin itu bakalan ngebuka aura dari benda di samping bahunya Yang bakalan meledak lumayan heboh Efek yang kalian sebagai lawan rasain itu Tentunya pertama bakalan ngasih damage fisikal Terus yang kedua itu kalian bakalan ngerasain efek town Yang bikin kalian nyerang Fredrin secara paksa untuk 1 detik Efek yang gak keliatan Waktu Fredrin ini meledak Dia tuh bakalan ningkatin fisikal sama magical defense-nya selama 3 detik Dan di waktu yang bersamaan juga Cooldown dari skill 1 sama skill 2 yang kita bahas tadi itu Bakalan berkurang 75% Tapi syaratnya skill ketiganya ini tuh Ledakannya harus kena unit hero, monster jungle, turtle, atau lord Kalo gak kena unit apapun Semua efek tambahan yang gue sebutin tadi Gak bakalan ketrigger Dan buat skill ketiganya ini tuh Bakalan ngurangin 1 stack combo point Fredrin Jadi beda ya Kalo skill 1 sama skill 2 tadi nambahin stack pasif Skill 3-nya ini tuh malah ngurangin 1 stack pasif Tapi kalo ledakannya ini tuh Berhasil nyentuh unit lawan selain minion tadi Stacknya itu bakalan kebayar lagi 1 Jadi karena skill ini butuh stack pasif Kalo Fredrin ini belum berhasil ngasih damage Pake skill 1 atau skill 2-nya Dia tuh gak bakalan bisa pake skill ketiganya Sedangkan buat skill terakhirnya Kayak yang udah kita bahas di awal tadi Fredrin bakalan ngayunin pedang Damagenya bentuk kipas Dan damagenya makin sakit Dengan semakin banyak stack crystal energy Yang ada di bar HP-nya tadi Area tersakit dari skill ini Ada di garis tengah dari area kipas Dan skill ini mengkonsumsi 3 stack combo point Kalo kena lawan Skill ini bakalan ngasih 1 stack Nah disini alasan yang memperkuat Gue bilang kalo hadapin Fredrin itu Jangan pake hero-hero yang mainnya berantem Dalam durasi panjang Karena kalo kalian perhatiin Dia ini tuh butuh banget yang namanya combo point Buat bisa lancarin skill-skillnya Terutama kalo Fredrin ini Mau pake skill terakhirnya Dan stack combo point di bawah bar HP-nya Fredrin ini Cuman bisa bertahan selama 6 detik Jadi ya emang harus diulur-ulur guys mainnya Kalo kalian maksa buat main adu gebuk sama Fredrin Apalagi kalo Fredrin ini Udah megang bloodless axe sama oracle Ya kemungkinan besar Kalian itu bakalan kalah sustain Stacknya nambah Regen HP-nya ada Skillnya kebuka semua Jadi ya kondisi kayak begitu Bakalan nguntungin banget Buat Fredrin So yang terpenting dan harus kalian Hindarin dari Fredrin itu Ya skill 3-nya Karena tanpa skill ketiganya itu Nyentuh unit lawan Dia tuh gak akan bisa ngumpulin 3 stack Dan otomatis gak akan bisa Pake skill ultinya guys Kecuali kalo udah masuk light game Dan cooldown skillnya udah bener-bener cepet ya Kalo gak agak mustahil Untuk buka ulti Tanpa pake skill 3 Fredrin ini juga lama banget Sama efek CC Karena berhubung role-nya ini Tank tapi ada Factor-factor-nya Jadi HP-nya gak bisa dibilang Tebel-tebel banget Ya emang regen-nya aja Yang kenceng Apalagi kalo skill ultinya Berhasil ngehit lawan Waktu crystal energy-nya Lagi banyak Regen-nya itu Bakalan banyak banget deh Beneran Nah berhubung kemampuan Paling menonjol dari Fredrin itu Ada di kemampuan regen-nya Berarti salah satu musuh utamanya Ya tentunya Baxia Sama item-item anti regen Hero-hero linca Atau hero-hero high ground Yang susah buat dijangkau sama Fredrin Juga tentunya Bakalan jadi masalah buat Fredrin Karena ya kayak yang udah kalian liat tadi Skill-skill Fredrin itu tuh Dibilang jauh-jauh banget Enggak Dibilang deket-deket banget Juga enggak ya Namanya juga tank fighter kan Jadi itu menurut gue Hal yang wajar ya Simpelnya Untuk hadapin Fredrin ini Usahain Untuk selalu jaga jarak dari Fredrin Dan jangan terlalu cuek Kalo Fredrin ini Lagi ngasih damage ke kalian Buat yang biasa main agresif Player pair, bar-bar Atau yang pokoknya Tabrak-tabrak aja Saran dari gue Mendingan lebih hati-hati Waktu hadapin Fredrin ini guys So gitu aja buat video kali ini Jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond Bisa langsung ke chest diamond store Karena gue masih kasih harga diskon Buat bulan Agustus ini Akhir kata Semoga videonya menarik dan bermanfaat Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.